assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali di rumah agro tani informasi dan inspirasi pertanian iya teman-teman semuanya selamat datang kembali kita kembali lagi di rumah agro tani teman-teman semuanya kembali saya informasikan bahwa rumah agro tani adalah channel YouTube yang berisi mengenai konten-konten pertanian baik itu pertanian konvensional hidroponik maupun urban farming jadi bagi temen-temen semuanya yang menyukai ketiga hal tersebut atau salah satu diantaranya silahkan boleh di subscribe di channel ini sehingga temen-temen akan mendapatkan informasi seputar pertanian dan mudah-mudahan menginspirasi ya oke temen-temen semuanya hari ini kita akan membahas tentang hama yang paling berbahaya untuk tanaman melon kita di usia vegetatif dimana jika hama ini tidak kita kendalikan maka akan berpotensi tanaman kita tidak akan panen atau gagal panen nah temen-temen semuanya sobatani semuanya kita akan bahas satu persatu ya jenis hama yang sangat berbahaya yang dapat merusak tanaman pada usia tanaman vegetatif apa saja hama tersebut yang pertama ya yang pertama adalah hama kutu-kutuan nah kutu-kutuan ini termasuk kutu kebul kemudian kutu daun apis maupun trips ya temen-temen semuanya kutu-kutuan ini menyerang tanaman pada usia muda pada usia vegetatif dengan menghisap pada pucuk-pucuk tanaman ya kutu-kutuan ini memang sangat berbahaya karena akibatnya salah satu kutu atau beberapa kutu memang menjadi faktor faktor bagi virus Gemini atau virus yang akan menyerang melon sehingga melon menjadi tidak berkembang menjadi kerdil dan bahkan tidak panen nah bahaya bukan kutu-kutuan ini siklus hidup kutu-kutuan ini terutama kutu kebul dimulai dari pada stadia telur kemudian dia beranjak menjadi ninfa kemudian berubah menjadi pupa dan menjadi imago nah teman-teman semuanya kutu kebul ini memang salah satu hama selain daripada di melon ini juga hama utama bagi beberapa tanaman lain itu kemudian pada usia yang sangat muda ini pada vegetatif ini kita perlu mencegah agar kutu kebul tidak menyerang tanaman kita caranya apa yang pertama kita harus melakukan pergiliran tanaman jadi temen-temen melon seandainya pernah menanam melon atau tanaman-tanaman sejenis seperti cabe terung dan sebagainya itu pada periode berikutnya disarankan untuk tidak menanam tanaman tersebut karena kutu kebul akan terus menerus berkembang dan dia tidak akan mati ketika tanaman inangnya itu akan terus ditanam kemudian untuk mencegahan juga bisa tidak menanam tanaman-tanaman tersebut di sekitar pertanaman melon kita seperti tidak menanam cabe kemudian tidak menanam terong ataupun tomat di sekitar pertanaman melon kita untuk pencegahan tersebut kemudian bagaimana mengendalikannya nah kutu-kutuan ini bisa kita kendalikan dengan menggunakan pesticida utamanya insektisida dengan bahan aktif abamektin kemudian kita juga bisa menggunakan bahan aktif imidacloprid kemudian lambda sihalotrin tiamektoksan dan lain sebagainya kita bisa melihat kemasannya ya tapi yang paling pengalaman saya yang paling ampuh adalah menggunakan abamektin akan tetapi itu penyemprotannya juga kita perlu mengetahui kapan hama tersebut aktif jadi hama tersebut aktif itu sebenarnya pada pagi hari dan sore hari jadi teman-teman teman-teman bisa menyemprotkan pada pagi dan sore hari untuk hama dari kutu kebul ini ya teman-teman semuanya di peringkat Angkat kedua, kita ada hama oteng-oteng yang menyerang melon kita di usia vegetatif Nah, oteng-oteng ini adalah sejenis hama kecil dengan warna merah yang berterbangan di pertanaman melon Dia merusak tanaman melon pada bagian daun-daunnya Terutama daun-daun yang lumayan muda Dia melubanginya dan bahkan jika populasinya banyak sekali Tanaman akan habis daun-daunnya Dan tinggal disisakan tulang-tulang daunnya Nah, teman-teman semuanya hama oteng-oteng ini cukup menjadi ancaman bagi tanaman kita jika tidak kita kendalikan Karena kalau nanti daunnya habis, otomatis fotosintesis tidak dapat dilakukan Sehingga tanaman akan stagnan dan lama-lama akan mati Nah, teman-teman semuanya kalau untuk hama oteng-oteng ini Pencegahannya kita bisa membersihkan lingkungan di sekitar pertanaman Jangan sampai banyak rumput Kemudian kita bisa mengendalikannya dengan menyemprot dengan bahan aktif Sipermetrin, Prevenovus, Metomil juga bisa atau di Mehipo Nah, teman-teman semuanya pengendalian hama oteng-oteng ini aktifnya di pagi hari Di pagi hari mereka aktif Kemudian agak sore hari mereka bisa bersembunyi Jadi, tapi bagusnya memang kita semprotnya di sore hari Sehingga tanaman hama ini memang sudah tidak seberapa aktif Dan dia akan langsung terkena jika kita semprotkan Dan hama terakhir Hama yang paling berbahaya pada masa melon vegetatif adalah ulat daun Dimana ulat daun ini menyerang Menyerang pucuk-pucuk daun atau kuncup-kucuk daun Dengan membuat lipatan-lipatan Kemudian memakan pucuk-pucuk daun Sehingga ujung-ujung daun, titik tumbuh daun itu akan mati Sehingga tanaman akan berhenti bertumbuh Atau bertumbuhannya akan terhenti Nah, hama ini sangat berbahaya Karena memang serangannya yang cukup banyak Dan cukup susah sekali mengendalikannya Nah, sesuai dengan pengalaman saya Ada beberapa cara mengendalikan hama ini Yang pertama, dengan teknis Kita pencetin satu-satu hamanya di ujung-ujung Karena ini akan lebih efektif jika hamanya belum banyak Dan kemudian kita melakukan dengan Menggunakan insektisida tertutupnya Nah, insektisida apa saja yang bisa kita gunakan Untuk mengendalikan hama ini Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan Insektisida Dengan bahan aktif emamectin benzoat Kemudian di mehipo Atau kita bisa menggunakan insektisida alami Ya, kita menggunakan bakteri turungensis Atau kalau di merk dagang itu ada namanya Insektisida alami itu turek Jadi bakteri itu akan menginjeksi Daripada hewan ini Hama ini Sehingga dia akan mati Nah, jika dibiarkan Memang hama ini akan berkembang sangat cepat Dan dia akan membuat tanaman stagnan Dan bahkan mati Karena dia tidak akan tumbuh lagi Karena ujung-ujung daun Pucu-pucu daun itu sudah dimakan oleh hama ini Sehingga tanaman akan mati Ya, teman-teman semuanya Demikianlah beberapa hama Ada tiga jenis hama yang paling berbahaya Sesuai dengan pengalaman saya Yang dapat mengakibatkan tanaman melon kita tidak panen Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita akan update video ini dengan tema Hama pada usia generatif Tentunya ini penting juga bagi teman-teman semuanya Yang memang lumayan kesulitan dalam menanam tanaman melon Ya, cukup sekian Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.